Intro Kapolres Padang Sidempuan AKBP Hilman Wijaya bersama dengan Ketua Bayangkari Cabang Padang Sidempuan Nyonya Heni Hilman Wijaya mengunjungi Wafik Zairah, seorang anak penderita hidrosepalus di rumahnya di desa Salambue, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan PSP Tenggara. Kegiatan ini juga diikuti oleh Wakapolres Kompol J.W. Sijabat, Babin Kamtipmas Pijorkoling Aibtu Abdul Wahab, serta para pengurus Bayangkari Cabang Padang Sidempuan. Pada kesempatan tersebut, Kapolres dan Ketua Bayangkari menyerahkan bantuan berupa dana untuk pengobatan anak penderita hidrosepalus. Hal ini dilakukan Kapolres Padang Sidempuan dengan tujuan dapat meringankan beban orang tua anak tersebut, sekaligus untuk biaya pengobatan anak yang menderita hidrosepalus. Berhubung, anak penderita hidrosepalus tersebut merupakan anak kembar dari pasangan suami istri Amir Hasanuddin dan Yeni Maharani. Saat ini Wafik Zairah berumur 4,5 bulan. Hidrosepalus merupakan pembengkakan pada bagian kepala karena terkena penyakit. Cairan otak cerebrospinal menumpuk di ruangan tengkorak dan menyebabkan otak membengkak. Orang tua Wafik Zairah juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolres Padang Sidempuan yang telah meluangkan waktu untuk melihat keadaan anak mereka. Dan mereka juga berharap semoga bantuan ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk biaya pengobatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Ini, 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 Pak.